Kita pencapaian kinerja untuk semesta pertama cukup membuaskan, kita kontrak dari sisi planning kita, budget kita segala, walaupun dari kuartal pertama mungkin agak lambat karena cuaca situasi, cuaca kurang mendukung, tapi kuartal kedua sudah mulai baik. Jadi trendnya sudah berada kita, pencapaian dari financing kita pun juga masih on track sesuai dengan apa yang kita beri guidance untuk 2018 ya, pencapaiannya hampir 200 juta US, net income nya hampir 270 juta US, jadi cukup memuaskan, misalnya masih on track, Saya rasa mungkin saya stop di sini aja kali ya.